Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inget gak aku pernah bikin video tentang program hamil secara alami yang aku dan suami jalani nah di video itu tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul bahkan banyak yang DM Instagram aku juga dan ada beberapa yang minta tips tambahan dari aku nah di video kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanya dan memberikan tips tambahan untuk kalian yang sedang program hamil tapi sebelumnya kita harus pahami dan sepakat dulu nih kalau keberhasilan program hamil itu ditentukan oleh banyak sekali aspek seperti bagaimana kondisi kesehatan dan kesuguran suami dan istri makanan apa saja yang dikonsumsi dan masih banyak lagi dan tentunya atas ridha Allah SWT mungkin ada kalanya kita pernah berusaha tapi belum berhasil gak apa-apa bun aku tau kok rasanya belum lagi kalau misal silaturahim ke tempat saudara atau diomong sama tetangga kok belum punya anak sih? kok belum punya ngomongan? perasaan nikahnya udah lama dan masih banyak lagi komentar-komentar di luar sana yang mereka gak tau seberapa besar usaha yang udah kita lakukan gak apa-apa go ahead kita tetap ikhtiar dan berdoa karena ya itu yang bisa kita lakukan hasilnya Allah yang menentukan dan Allah adalah pembuat skenario terbaik dalam hidup kita nah balik ke video promil yang sebelumnya aku buat itu banyak sekali yang menanyakan ke aku Kak kalau lagi program hamil baiknya konsumsi madu apa ya? Kak madu jenis apa yang harus aku konsumsi? Kak beli madunya di mana? nah aku punya nih rekomendasi madu yang baik dikonsumsi untuk teman-teman yang lagi program hamil namanya Madu Amils mungkin banyak dari kalian pasti udah tau ya madu ini karena memang sudah terkenal jadi Madu Amils ini adalah produk herbal yang bermanfaat untuk membantu melancarkan program hamil dia ini halal dan juga sudah bepom jadi jangan khawatir karena dia aman untuk dikonsumsi setiap hari Madu Amils ini tuh punya 2 varian ada yang warna pink untuk wanita dan yang warna biru untuk pria yang varian untuk wanita ini berfungsi untuk melancarkan height menguatkan dinding rahim dan kandungan serta mengatasi kemandulan nah kalau varian yang warna biru khusus pria ini berfungsi untuk membantu meningkatkan stamina meningkatkan gairah dan mengatasi disfungsi ereksi oke kita bahas yuk kandungannya biar kita tau kenapa sih madu ini tuh bisa melancarkan program hamil apa bedanya sama madu lainnya jadi madu Amils ini tuh yang pertama dia mengandung madu hutan murni yang kedua dia juga mengandung pegagan dalam pegagan ini dia memiliki kandungan Z-Madeca Sosite yang mampu merangsang produksi kolagen dalam tubuh dimana kita tau kalau kolagen itu peranannya sangat penting dalam pembentukan sel telur dan juga sperma kandungan dalam daun pegagan juga dapat membantu sel telur untuk beregenerasi selain itu si daun pegagan ini juga mengandung karoten yang kaya akan antioksidan nah dia dapat menjaga kesuburan wanita jadi memang kandungan daun pegagan ini penting banget dalam program hamil kita kandungan berikutnya yaitu ada Purwoceng Purwoceng ini adalah tanaman herbal yang biasa tumbuh di dataran tinggi penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa Purwoceng ini tuh bisa meningkatkan produksi dan juga kinerja hormon testosteron serta memperbaiki jumlah dan juga kualitas sperma next madu Amils ini juga mengandung pasak bumi sama seperti kandungan sebelumnya pasak bumi ini juga merupakan tanaman herbal dimana bagian akarnya itu sudah lama dimanfaatkan sebagai obat kuat alami dia bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas pria terutama dalam hal hubungan seksual dan juga kesuburan nah dari kandungan-kandungan tadi kita tahu ya kalau madu Amils ini memang didesain untuk melancarkan program hamil dan yang aku tahu madu Amils ini tuh udah banyak direview oleh artis papan atas seperti Eza dan Meiza, Iris Bella dan Amar Zoni, Aurel dan Atta dan masih banyak lagi ini aku sertakan juga beberapa testimoni dari orang-orang yang telah mengkonsumsi madu Amils ini karena aku sendiri kalau misal beli produk apapun itu pasti aku akan baca dan lihat reviewnya dari orang-orang yang telah membeli nah cara konsumsinya sendiri dia bisa dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 2 sendok makan bisa diminum langsung atau bisa juga dilarutkan dengan air hangat kalau aku pribadi waktu promil tuh biasanya minum madu pagi hari setelah sarapan dan juga malam hari sebelum tidur jadi terjawab sudah ya kalau misal kalian masih bingung dan bertanya-tanya kak aku lagi program hamil, aku konsumsi madu apa ya? nah bisa dicoba si madu Amils ini kalau kalian mau beli dan juga mau tanya-tanya bisa cek juga instagramnya nah disana kalian bisa konsultasi dulu nih jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kalian aku pun begitu produk apapun biasanya aku cari instagramnya terus aku DM mereka aku tanya-tanya soal produknya jadi bisa dicoba nah untuk link pembeliannya akan aku sertakan di description box ya silahkan di cek biar kalian dapet produk yang asli oh iya tips tambahan dari aku kalau misal kalian lagi program hamil coba deh kurangi banget 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 yang namanya junk food dan coba terapkan pola hidup dan pola makan sehat ini penting sih bukan hanya saat program hamil karena gini sebelum menikah aku itu kan tinggal di Jakarta banyak banget polusinya aku kerja kantoran dari pagi sampai malam duduk di depan laptop terus seharian dan pola makan aku juga gak teratur gak seimbang asupannya pola hidupnya juga kurang sehat nah makanya setelah menikah terus aku kan pindah ke daerah yang lebih minim polusinya aku ngerasa kayak mungkin tubuh aku mendetoks diri dulu ya sebelum hamil jadi selain aku menerapkan pola makan sehat ketika aku setelah menikah itu aku juga ngerasa tubuh aku kayak mendetoks dirinya sendiri gitu loh semoga berhasil ya tetap semangat tetap ikhtiar dan berdoa semoga Allah mudahkan oke sekian video kali ini terima kasih banyak udah nonton maaf kalau ada kata-kata yang salah sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh